Tapi kamu takut gak? Tipikal orang yang takut gak sih? Susah bikin gue takut, men. Oke. Delia lagi sibuk apa? Delia lagi sibuk. Sekarang lagi gak tahu. Lagi ngapain dia? Coba tolong ini. Gimana? Halo pemerintah FOI. Kembali lagi di FOI Talk. Mari bicara bersama FOI. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Yaitu aktor yang dengan proyek begitu banyaknya. Yap, Martino Lio. Apa kabar? Baik, baik. Bener gak sih? Proyeknya banyak. Banyak. Wah, lagi naik-naiknya nih Mas Lio nih. Amin, amin. Nah, berangkat dari sinetron. Kemudian merambah ke dunia film. Sempat main musik juga kan? Sempat main musik juga. Nah, itu ceritain dong sedikit tentang kisah itu. Hmm, awal mulai itu pertama kali syuting sama multi. Multi vision. Itu waktu itu masih jadi supporting. Supporting terus itu di tahun 2005. And then I went on from there for about what? 5 years? 5 sampai 4 sampai 5 tahun lah. Abis itu mulai, hmm, gimana caranya? Supaya gue bisa up my game. Oke, kita pelajarin gimana caranya? How to make screenwriting? Apa-apa? Cara proses syuting itu gimana sih? Jadi belajar di belakang layar. Waktu itu belajar sama Mas Umar Setiadi. Dia itu DP, DOP sekarang. Sekarang dia adalah DOP. And then, bosan. Belajar musik. Belajar musik waktu itu diajak sama Kang Yuka Sampurna. Basisnya dewa. Ya, ikut sama dia. Dikenalin ke beberapa orang. Label. Terus sempet dibikinin band juga. Tapi habis itu bubar. And then mulai, hmm, kangen acting lagi deh. Tapi memang kebuka pintunya dari acting tuh dari Teh Meli. Teh Meli waktu itu mau ngadain audisi ADC. Audisi featuring soundtrack yang ada pada Dengan Cinta 2. Ikut di situ. Terus mulai kenal sama orang film lagi. Terjun lagi. Gitu. And it is a long process. Dari 2005 sampai 2016. Itu baru dapet break ya. Definitely. Karena proses adalah sesuatu yang bisa, apa ya. Akhirnya dinikmati gitu. Dan membuahkan hasil. Seperti sekarang gitu. Nah, ini kayaknya Mos Lio ini bisa peranin apa aja gitu kan. Melihat dari track recordnya. Sempat bermain sebagai pecandu, junkie. Iya kan. Kemudian juga di seperti dendam. Jadi pria jantan yang traumatis. Betul? Terus kemudian bermain baru kemarin yang tayang, psikopat. Dan sekarang akhirnya main film horor lagi. Nah, itu tuh treatmentnya gimana sih mas sebagai aktor? Berpegang sama pendirian sih. Saya ingin, untuk menjadi orang lain, lo harus punya foundation yang kuat juga kan. Jadi, paling gue ngeliat apa yang paling penting dalam hidup, dalam hidup gue. Yaudah, ngeliat keluarga. Saya melakukan ini untuk mereka. Jadi, jika apa-apa yang terjadi pada gue, mereka yang akan kena dampaknya. Jadi, lebih baik. Jangan sampai my psychiatric thingy, or the psychological thingy gets distorted aja. Oke. Berarti, apa ya. Ada gak sih, momen dimana kamu tuh selektif? Atau mungkin kayak picky dalam mengambil peran yang ditawarkan? Hmm, enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Ya, cuma sekarang mulai. Dulu kan apa aja, ayo. Ayo, 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 ayo. Karena saya merasa seperti saya terbiasa. Saya merasa seperti saya punya sesuatu untuk menurunkan. Saya merasa seperti saya perlukan validasi. Tapi setelah itu, itu bukan tentang itu. Dunia acting, it's making human into a form of what a true human is. Atau being something. Ya, lebih ke memanusiakan manusia sih. Ada enggak kesulitan atau mungkin cerita tentang pendalaman sampai pelepasan karakter dari tiap-tiap peran yang didapatkan? Kesulitan sih enggak. Tapi ada beberapa yang... Secara sadar, gue decide untuk keep it. Kayak misalnya... Di sini, Rimba kan orang yang mencari kebenaran. Si Rimba ini adalah orang yang mencari kebenaran. Dia mencari sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Dan dia enggak akan mau mendengar katanya A, katanya B, katanya C. Tidak. Saya harus menemukan sendiri. Dan prinsip itu yang gue bawa sampai sekarang gitu. Dari karakter Rimba ini. Jadi enggak mungkin, Eh, yuk. Lo kemarin diomongin gini loh sama dia loh. Lalalalalala. Oh iya. Ntar aja. Ntar aja. Kalau ketemu, enggak usah di... Enggak usah gitu. Kalau ketemu orangnya, tanya baik-baik. Oh iya. Kenapa ada salah? Ya minta maaf. Oke. Kita akan bicara soal film yang terusnya dimensin. Mention. Rimba di Manggujiwo 2. Iya kan. Ini tuh adalah horror kedua. Horror kedua. Buat Leo. Nah gimana perasaannya main horror lagi? Gimana perasaannya? Awalnya sangat draining ya. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin horror. Horror itu kan base-nya, emosinya adalah fear. Nah fear itu kan resonate di low frequency, low frequency of emotions kan. Awalnya draining, cuman pas di lokasi ya sering banget tuh bercanda sama Bang Pea, seradanya, supaya keep the spirit up gitu kan. And it helps a lot. Tapi kamu takut gak? Tipikal orang yang takut gak sih? Susah bikin gue takut men. Oke. Enggak, 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 enggak. Tapi untuk di kemarin berperan sebagai Rimba gitu kan. The truth seeker gitu. Nah selain dengan tipikal Leo yang tidak takut katanya. Itu gimana tantangannya kemarin? Ya itu dia. Karena Rimba itu kan orangnya logis. Semua yang kejadian itu pasti ada eksplanasiannya. How it come to be. Nah dia mencari how-nya itu kan. Berusaha masukin kenalar mungkin atau enggak. Kalau satu tambah satu sama dengan dua. Tapi ini sometimes it's not always too. Dan dia tuh tipe orang yang enggak, gue gak mau, gue gak mau tahu udah mendingan enggak, 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 lepas, lepas, lepas. Jadi was it hard? It was. Mencari titik tengahnya itu antara manusiawi atau enggak. Atau yaudah yang penting. Jadi kan enggak bisa gitu ya kalau actingnya. Harus masuk akal di gue, harus masuk akal di lu. Itu susah. Jadi kayak mencari jalan tengah menggunakan logika dan masih dengan sifat yang manusiawi gitu ya. Menarik. Nah aku baca nih Leo katanya diseleksi ya. Is it true? Iya it is. Ah oke. Kalau misalnya baca tuh. Kan ada yang gini. Ada yang wavy gitu. Wavy. Nah si siapa Maureen, Maureen Widika. Widika tuh yang tipe wavy. Dia juga diseleksi ya. Tapi dia kalau misalnya baca tuh gerak-gerak. Nah kalau misalnya gue tuh lompat-lompat. Tung, 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 tung. Oke. Berarti bagaimana mensiasati? Sementara kan Mangku Jiwo ini khas dengan dialog yang baku. Kemudian apa ya? Sangat-sangat. Itu kan balik-kilas balik ya? Kemudian panjang. Bagaimana? Niasatinya. Baca pelan-pelan. Direkam. Habis itu di-playback. Playback. And it works? It works. Jadi usahanya cuma sekali. Tapi bisa ngedengerinnya berkali-kali. Oke. Berarti kamu akan record sekali? Iya. Record sekali. Apa langsung di-playback gitu? Playback. Zaman Ujah. Zaman udah canggih. Jadi bisa mengatasi apapun kesulitan? Oke. Ceritain deh bagaimana akhirnya bisa kerja bareng. Salah satunya ada Sujiwo Tejo yang cukup terkenal. Kemudian juga beberapa kes-kes lain di Mangku Jiwo 2 ini. Gimana ya? Setiap proyek kan pasti ada pelajaran baru. Dan disini tuh emang pas banget. Lawan mainnya tuh gudang ilmu semua. Mbak Jenar. Mbak Karina. Terus Mas Yayu. Mas Yayu tuh emang udah. Mas Yayu Unru. The best lah. Terus ada Om Prit. Ada Mbak Jiwo. Itu kan jam terbangnya udah di atas semua tuh. Ya udah. Aku disini cuma duduk, diem, ngedengerin mereka aja. Dan menyeram. The best way to learn. The best way to learn. Sedikit lagi. Tentang ada lagi gak kira-kira selain kamu yang memang punya di seleksi ya kemudian tantangan terberat menjadi rimba. Yang harus apa ya. There's a process to find the truth gitu. Ada lagi gak tantangan terberatnya? Other than technical problems gak ada sih. Selama kita syuting juga paling masalahnya bocor suara. Ada motor lewat. Padahal zaman dulu kenal pot underbone belum ada. Iya betul. Itu rain. Jadi kayak teknis lah ya. Teknis aja. Oke menarik. Sekarang kita akan bahas tentang kehidupan pribadi Leo. Yang katanya family man. Is it true? Nah apalagi kan sekarang Salina nih lagi lucu-lucunya banget. Umur sembilan bulan ya? Sembilan bulan. Sembilan bulan. Wah gimana perkembangannya sekarang? Aduh. Apa ya? Every day is a blessing sih. Asli. Bener-bener. Kalau lagi gak ngapa-ngapain ya mendingan di rumah gitu. Gak mau keluar. Kalau lagi di luar maunya pulang gitu. Gimana sih? Video call. Iya video call atau enggak. Ya kayak waktu syuting Mangku Jiwa aja. Itu kan syutingnya di 4 kota tuh ya. Jogja, Solo, Ambarawa, Semarang. Kota terakhir kan Semarang. Semarang waktu itu cuma 6 jam. So, balik jemput mereka. Balik bawa ke Semarang. Karena emang udah kelamaan. Udah kelamaan terpisah. Nah, this is no good man. I need my kid here. I need my family here. Jadi ikut ke lokasi syuting terakhir di Semarang itu? Sekaligus dia ngalamin first road tripnya dia gitu. Iya. That's cute. Oke, nanti setelah banyaknya proyek yang menanti gitu untuk Liyo. Gimana siasatin untuk kamu bisa ikutin perkembangan anak gitu? Ya, kalau syutingnya di luar kota ya keluarga di bawah. Kalau syutingnya di Jakarta, gampang lah. Kita bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik ya? Kalau misalnya ini ya, video call. Betul dipanggil bapak ya sama Delia? Nah, Delia lagi sibuk apa? Delia lagi sibuk. Sekarang lagi gak tahu. Lagi ngapain dia? Coba tolong ini gimana? Dia lagi di rumah aja. Lagi di rumah aja ya? Belum masuk syutingan. Sedang menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, kira-kira dengan kesibukan. Misalkan nanti Delia dengan punya proyek masing-masing gitu. Kemudian Liyo juga dengan punya proyek yang sedang berjalan. Itu kalian bakal bagaimana menyisihkan waktu untuk keluarga kecil? Untuk sementara sih emang kita udah punya planning untuk gak nerima job di luar Pulau Jawa. Jadi bisa tektokan bolak-balik. Dan kalau ada orang yang pergi dari kota ya, salah satu dari kita emang harus di rumah. Stand by. Kalian pernah gak sih kepikiran, kamu pernah nyanyi? Delia juga... Jago nyanyi. Jago banget. Aduh, aku denger suaranya pusing gitu. Bagus banget. Kalian pernah gak sih kepikiran untuk bikin, aduh, yuk gitu. Atau kita bikin lagu single yang memang buat memorable aja gitu. Nah, itu. Kita juga sama-sama pernah ngobrolin ini. Tapi cuman dari kitanya, apakah kita siap? Once we make something, apalagi music-wise. And we present it to the public. And then some people from the public bilang, It's not good. It's not good. Kita siap gak ngedenger it's not good-nya itu? Kalau gue sih, nah, gue belum. That's why I keep music lebih ke personal. It's very personal to me. Kalau Delia, kayaknya dia bisa. Dia bisa. So, ya. And plus, she's a musician first and an actor later gitu kan. Kalau gue kebalikan, actor first, musician. Marius. Oke, menarik. Nah, kita doakan semoga film Mangku Jiwo 2 bisa banyak ditonton. Jangan lupa kalian juga saksikan di tanggal? 26 Januari. That's my birthday. Baru saya mau bilang. Sekarang melakukan ulang tahun Lio di bioskop. Jangan menyembongkan perjuangan kehidupan. Jangan keluhkan keadaan. Jangan basa-basi tentang kemampuan jika Martino Lio datang. Hidupnya penuh liku saat menjejakan kaki di dunia hiburan. Dari diremehkan hingga tak kunjung dapatkan perang. Namun diterimanya dengan hati lapang pada akhirnya waktu yang membuktikan. Sederet prestasi didapatkan hingga mendapat pujian. Ini membuktikan bahwa hidup penuh cobaan, tantangan, dan rintangan. Namun akan bisa dilewati dengan perjuangan. Jadi terima kasih bincang-bincangnya. Semoga sukses ya proyeknya. Amin. Tantikan proyek dari Lio selanjutnya di film-film yang gak kalah menarik. Sampai jumpa di Foy Talk. Mari bicara bersama Foy. Bye. Bye.